Intro Hai guys, bagi kalian yang hobi traveling harus menyimak informasi berikut ya tentang lokasi berbahaya yang sebaiknya kalian coret dari daftar traveling destination kalian. Alasannya karena lokasi-lokasi berikut ini mungkin dapat berpotensi membuat pengunjungnya terpapar radiasi radioaktif. Serem kan? Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk klik dulu tombol subscribe dan notifikasinya. Soma datang di channel terbaik.com dan berikut adalah 5 kota dengan radiasi nuklir berbahaya bagi manusia. The Polygon Kazakhstan Semi-Palatins Test Site atau Semi-Palatins-21 yang juga dikenal sebagai The Polygon adalah tempat pengujian utama untuk senjata nuklir Uni Soviet. Tempat ini terletak di padang rumput di timur laut Kazakhstan. Uni Soviet melakukan 456 uji coba nuklir di Semi-Palatins dari tahun 1949 sampai 1989 dengan tidak terlalu memperhatikan dampak terhadap masyarakat atau lingkungan. Dampak dari paparan radiasi tersembunyi selama bertahun-tahun oleh otoritas Soviet dan terungkap sejak tempat uji ditutup pada tahun 1991. Studi yang dilakukan di Cambridge mengambil sampel darah dari 40 keluarga berbeda yang tinggal di sebuah distrik di Kazakhstan yang secara langsung terkena radioaktif tingkat tinggi akibat serangan bom Rusia. Studi ini menyimpulkan bahwa individu yang telah terpapar antara tahun 1949 dan 1956 memiliki perkiraan peningkatan 80% di daerah satelit mini DNA mereka. Anak-anak dari individu-individu ini memiliki mutasi 50% lebih banyak di daerah satelit mini mereka dibandingkan dengan rekan-rekan kontrol mereka. Fukushima, Jepang Bencana nuklir Fukushima Daiichi terjadi pada tanggal 11 Maret 2011 silam. Wilayah barat laut dari PLTN Fukushima memiliki tingkat radiasi tertinggi karena mereka berada di bawah radioaktif ketika 4 reaktor nuklir hancur. 200 ribu orang lebih dalam radius 20 km harus dievakuasi. Meskipun tidak ada korban jiwa yang terkait dengan radiasi karena kecelakaan tersebut, jumlah korban yang mengidap kanker akibat radiasi mencapai ratusan orang. Efek dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima mungkin merupakan bahaya yang paling bertahan lama. Isiden dan konsekuensinya masih berlangsung hingga kini. Banyak ahli menyebut jika dampak nuklir masih membahayakan di wilayah itu. Dan banyak tanda peringatan di larang keras masuk yang terpampang di area tersebut hingga saat ini. Siberian Chemical Combined, Rusia Siberia adalah rumah bagi fasilitas kimia yang didirikan di tahun 1953 dan mengandung lebih dari 6 dekade limbah nuklir. Limbah cair disimpan di kolam yang tidak tertutup dan wadah yang tidak dirawat dengan baik. Menampung lebih dari 125 ribu ton limbah padat, sementara kabarnya sebuah sumber mengatakan penyimpanan bahwa tanah limbah berpotensi bocor ke air tanah. Angin dan hujan juga dapat menyebarkan kontaminasi ke satwa liar dan daerah sekitarnya. New Mexico, Amerika Serikat Pada tahun 1979, tumpahan uranium di pabrik Church Rock, New Mexico mengirim 1.100 ton tailing tambang uranium. Ini produk sampingan limbah dari penambangan uranium dan 94 juta galon limbah ke sungai Puerco menyebabkan kontaminasi sekitar 50 mil ke hilir. Hingga hari ini tumpahan Church Rock menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar. Radioaktivitas ada di air, hewan, tumbuhan dan akhirnya populasi suku Navajo di daerah itu, penduduk asli Amerika yang tinggal di Amerika Serikat Parat Dayak, menderita peningkatan kemungkinan cacat lahir dan penyakit ginjal. Tragedi itu terjadi karena salah satu bendungan yang menahan kolam pembuahan limbah dari pabrik United Nuclear Corporation, Ratai. Kemudian korporasi itu sendiri dan berbagai inspektur federal dari negara bagian mencatat, hal itu disebabkan oleh batu yang dibangun diatasnya tidak stabil. Chernobyl, Ukraina Bencana Chernobyl di Ukraina adalah kecelakaan reaktor nuklir terburuk dalam sejarah dunia. Pada tanggal 26 April 1986, reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang terletak di Uni Soviet di daerah Pripyat, Ukraina, Maledak. Akibatnya isotop radioaktif dalam jumlah besar tersebar ke atmosfer di seluruh kawasan Uni Soviet bagian parat dan Eropa. Chernobyl Forum memperkirakan korban tewas akibat radiasi nuklir bisa mencapai 4.000 orang. Angka ini belum termasuk sekitar 50.000 orang yang tinggal di kawasan yang lebih luas yang kemudian menderita kanker akibat radiasi. Dari 50.000 penderita kanker itu, separuhnya meninggal dunia. Kecelakaan itu melepaskan radiasi 100 kali lebih banyak daripada bom Nagasaki dan Hiroshima. Kini Chernobyl masih sangat terkontaminasi terlepas dari kenyataan bahwa sejumlah kecil orang sekarang diizinkan masuk ke daerah itu. Nah itulah tadi liputan tentang 5 kota dengan radiasi nuklir berbahaya bagi manusia. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton!